Mitos yang mengalir turun-temurun terkait pantangan mengenakan pakaian atau benda-benda lain yang berwarna hijau memang tak mudah dicerna logika. Namun faktanya kecelakaan di pantai selatan kerap terjadi. Lalu apa kata peneliti kelautan dari kantor, kementerian, kelautan, dan perikanan terkait karakteristik laut di bagian selatan Jawa? Mengapa sering terjadi musibah yang menelan korban jiwa di kawasan pantai selatan? Jadi sangat menarik kalau di selatan Jawa sangat berbeda dengan yang di utara Jawa. Kalau di utara Jawa lebih landai. Kalau di selatan Jawa karena ini dulunya terjadi proses sabdaksi atau menunjamnya lantai samudera Hindia masuk di bawahnya Jawa maka dia terjal. Kalau dilihat secara kasat mata maka di sini dia tenang. Sementara yang di sini gelombangnya pecah. Nah tapi orang-orang itu salah mengartikan. Mereka akan takut berada di sini ketimbang yang tenang di sini. Justru ketika yang di daerah tenang di sini inilah yang kemudian mengerus pasir yang ada di sini menarik kaki pengunjung yang kemudian terbawa.